Yo what's up teman-teman, baik lagi di game Enigma of Sepia Di video kali ini kita bakalan gacha brutal di server paling baru Gue main di server 3, jadi buat kalian yang kemarin tanya bang kapan server baru rilis Nah ini sekarang udah rilis paling baru, tapi gue gak tau ya kapan rilisnya Cuman tadi sekitar jam 8 gue buka game, ternyata udah ada server paling barunya ini Langsung saja, oh iya kemarin ada yang komen di video gue, di video sebelumnya itu Bang gue udah dapetin UR dari gacha banner biasa Wow menarik nih ya, selain kita dapetin SS Plus mudah banget di event pun bisa kita dapetin Ternyata UR pun juga dapet loh di gacha banner biasa Dan gak cuma gacha, di bagian sebelah kanan sini dengan cara nyelesaikan stage atau chapter Kita bisa ngedapetin UR juga, Sepia Ini dia yang bakal kita dapet nantinya Cuman harus 350 stage dulu Gila ini lama banget coy Dan sekarang stage nya itu makin lama makin lama teman-teman Maksud gue kayak gini ya Semakin lama stage nya semakin banyak Jadi battle nya bakalan memakan waktu banget Ya untung aja disitu gak perlu kita tungguin ya Battle di bagian story Oke sekarang kita bakal langsung coba gacha saja Ini banner biasa ya Tiket yang udah gue kumpulin 100 biji Berarti nanti bisa kita taro Hero Air di bagian wishlist Wish me luck semoga aja bisa langsung ngedapetin UR ya Biar gue buktikan dulu nih teman-teman Gacha Multi pertama Oh iya buat kalian juga yang ngalami reconnecting-reconnecting Gue sekarang pake VPN 1111111 Udah aman sih sejauh ini ya Dapet fragment doang Carmilla Kemarin kita udah dapetin yang Giselle Kemudian satunya juga tinggal Carmilla doang Yang belum gue rasain Let's go gacha kedua Semoga langsung UR Di bagian wishlist katanya bisa Naruh UR juga sih sebenernya Joker Coba langsung skip Ih dapetin SSR doang Let's go UR gak nih Alah Fragmen lagi coy Gacha berikutnya nih Merah-merah 1,2,3,4 Anjay Wow Ichigo Gokil juga tuh Coba kita langsung skip ya Ya Dapetin Giselle lagi Carmilla Fragmen-fragmen doang sih Carmilla nih Kemarin perasaan ini gak perlu VIP deh Sekarang kok tiba-tiba jadi VIP 2 Anjir Kacau-kacau Wah Kampret juga nih Di prank kita ya Di server baru Harus VIP cok Perasaan di server 1 Kemarin Tanpa VIP pun kita Bisa ngebuka tuh Dapetin Sasule Giselle Shard Giselle Dapet mulu nih Fragmennya ya Sejauh ini masih belum dapet SSR Plus langsung Dari Gacha ini Kayaknya tangan gue Bau sih Oke SSR doang Carmilla Shard lagi 4 kali multi Terakhir Gak ada yang merah-merah Tinggal 19 kali ya Baru kebuka yang Wishlist Aduh Bau nih kayaknya nih Gak dapetin SSR Plus 1 pun coy Kamadu Tanjiro Ya Dapetnya fragment-fragment semua Nah setelah ini Udah kebuka Wishlist ya Kita coba lihat Bener apa enggak nih Bisa naruh hero Wuuu Langsung Dapetin SSR Plus Lumayan Oh iya Bisa ternyata ya SSR Gue pengen ngambil Nora Zorana Anjay Kemudian yang disini Ambil Carmilla Karena gue pengen dapetin dia teman-teman UR cuma dia doang kah Yang bisa kita Ambil Tapi yaudah lah Yang terpenting disitu bisa naruh hero UR ya Let's go Ntar akhir nih Tersisa 10 tiket doang Dapet Ya sayang banget Tapi bisa dibilang Wishlistnya ini gak cor banget Cuman sayangnya ini doang sih Kenapa sekarang jadi tiba-tiba VIP 2 Persyaratan untuk ngambil box yang di bagian sebelah kiri bawah Next berarti kita bakal ngedapetin yang SSR Plus Gue bakal coba gaca langsung pake diamond Siapa tau langsung ya Dapetin SSR Plus nya teman-teman Siapa tau seperti itu Ada merah-merah Oh ternyata gak dapetin Nora Zorana lagi Wah kacau Hai dong Gue pengen dapetin SSR Plus Ataupun UR disitu UR nya mirip dengan Uchiha Itachi Wow merah Yah Sayang banget Sampai diamond gue habis Ternyata belum dapet juga nih It's oke lah Gak masalah Yang terpenting Kayaknya ini Hasil gaca kita sama aja Dengan yang kemarin Dapetin SSR Plus Sebiji doang Carmilla masih belum dapet ya Gisela udah bintang 1 Karena gue dapetin dari hadiah juga Box Event Dan satu kali lagi gaca Barusan gue dapetin tambahan tiket Di bagian dark tower Nah Kalau yang ini Select one of the following item Bisa milih SSR Plus juga Itu fragment Universal fragment Untuk upgrade start dari karakter Yang udah kalian punya Wish me luck Cering-cering merah-merah Gak ada dong Gak ada satupun yang merah-merah bro Disitu cuma dapetin SSR biasa Wah kacau Kacau Gue berharapnya dapetin UR gitu Karena pengen ngerasain juga Teman-teman It's oke Nanti kita bakal coba Lagi ya Sekarang lihat dulu Untuk hero-hero yang udah Kita dapetin hari ini Dora Zora Nah ini dapetnya banyak banget Tinggal upgrade Starnya aja Semua Oke Wah sampai bintang berapa nih gue Aduh sayang Nanggung banget ya Coba bisa pake universal fragment Oke gak ada ternyata Join attack apa ini Activate memories In convert mission Little Rashi and Alicia collaborate seamlessly Ini bisa Oh gue tau Pada saat kita Pertama kali battle Di tutorial Pas baru main ya Itu ada semacam kayak Skill combo teman-teman Mungkin itu yang dimaksud ya Kemudian Gisel Kita upgrade starnya juga Nice Baru bintang 2 sih Tapi ya lumayan lah Kemudian SSR plus berikutnya Morgana Bisa di upgrade starnya juga Lumayan Bintang 1 doang Satu kali multi gaca lagi Barusan dapet tambahan tiket 10 biji Lumayan lah Nyicil-nyicil beginian Sampai kita dapetin SSR plus tambahan Ataupun UR Gue masih berharap dapetin UR Merah-merah dong Oke Oh Gisel shard Dapetin 10 langsung Nice Tapi gue pengennya Ini Carmilla Masih belum dikasih Carmilla nya Dan terakhir Kita tes battle dulu Di arena Seperti biasa Ngetes skill Dari skill combo Yang tadi udah kita aktifkan CP gue Kayaknya udah 200 ribuan lebih ya Nah ini ada CP hampir 200 ribu juga Langsung kita serang saja Kecepatan gak sih nih Battlenya Terlalu cepet nih Biar kita bisa menikmati Battle U Dan juga ngelihat Skill combo Sebentar tanker Gue di bahasa depan Udah Ilang Wajir Udah tiwas Aja ya Tenang Kita bakal Come back Dan bakal menang sih Cerot Hmm Mamam itu co Nora Zorana Udah bintang 5 Bos Ya Kapan ini mau ke trigger Skill combo nya Battle nya terlalu brutal nih Kita ulti dulu Ya Maksudnya udah pada ilang Boy Belum ke trigger Sama sekali Gisel jadi MVP Wah Gokel juga Padahal Baru bintang berapa tuh ya Belum nyampe Bintang 5 Tapi Demagenya udah Memimpin bro Dimensional trap In the void reef Is now open Let's go Take look Fungsinya sebagai apa tuh Hero upgrade material Oh ini Mungkin dapetin Resource Resource Gituan ya Coba kita challenge Coba kita challenge aja Ikuti aja dulu Karena ini tutorial ya Battlenya dipercepat Saja Dan Oh ini fix Mirip dengan Jujutsu Kaisen sih Tempat untuk Farming Farming Resource Teman teman Satu kali lagi Kita tes battle Di arena Biar gue bisa Ngelihat Untuk skill combo Is very strong It's okay Meskipun katanya strong ya Harusnya ini Salah satu Gue reset dulu Atau rebirth ya Dan masukkan Hero SSR plus Karena udah bintang 1 tuh Lumayan Ayo dong Ke trigger skill combo Luffy dan juga Zoro Wah sakit juga tuh Demeknya Yah Gisela gue udah Sekarat banget Gisela ultimate Oke Ih Barisan depannya tebel Cok Gak mati dong Mungkin udah bintang Berapa gitu Paling ya Ayo Zoro Skill combo nya Mana nih Nah Ntar lagi dia ultimate Uh Itu dia Jadi pas ultimate Dia bakal langsung Jalan dua-duanya ya Tadi ini yang mirip Naruto juga Ngeluarin Rasengan boy Chidori Hame Sayang banget Kita kalah disini ya Tapi gak masalah Yang terpenting kita udah Ngelihat skill combo nya Terus kalo misalkan Salah satunya Udah meninggoy Apakah masih ke trigger Kira-kira ya Siapa tau Di edotensi lagi bro Nih Skill combo nya itu Harus di equip dulu Temen-temen Kalo udah dipake Baru aja bisa ke trigger ya Bisa dikeluarin Oke lah mungkin Seperti itu aja Dulu untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa di next video Thank you